Jadi, Mimipri ini adalah asli dari kendari Iya kan? Dari Kayangan Dari Kayangan Eh belum Pernah sama supir truck Jadi udah itu Mungkin dia ngeliatnya kayak lu tuh Mimipri beneran kali Dari Kayangan yang buatin Kayaknya dia ngeliat aku nih kita miris dani gitu kan Hi, welcome back Di sebuah Ini channel Youtube Crazy Nick Miril Kali ini, Bintang tamunya terpaksa banget Saat silahancara Karena gue udah ga punya stok konten lagi Asal kalian tau ya Gue lagi di Kendari Dan gue menurut apa Mimiperi? Halo Siu! Waru-war si Bencong yang fake berbuka 2 Ulala Ganteng gue keluar disini Iya, mataham Jadi, Mimiperi ini adalah asli dari Kendari Iya kan? Dari Kayangan Dari Kayangan Jadi kalo dari Dia mendatangi salon di TH2 itu Tadi Grand Opening Terima kasih ya Mimiperi ya Iya, sama-sama Mimiperi, gue mau tanya dong Lu semenjak lahir memang Udah jadi bencong gini? Sebetulnya dari lahir sih jadi bencong Cuman kan dulu ga boleh pakai yang kayak gini-gini lah Kalo sekarang nyokap udah boleh? Udah, karena kan udah begitu Eh, Mimiperi udah beli rumah Alhamdulillah udah Dari hasil? Dari hasil Dari hasil endorse Dari hasil endorse Alhamdulillah endorse Dulu sebelum lu terkenal di media sosial Instagram ya Lu ngapain? Aku sebelum terkenal itu kayak jual galon Terus kerja-kerja di... Apa namanya? Jahit kayak gitu kan Sama itu Cuci mobil gitu Kerja kasar sih, kuli juga Oh gitu? Dulu? Dulu Berapa lama tuh? Seumur hidup ya Soalnya kan baru-baru terkenal juga kan baru lima tahunan gitu Sebelumnya gitu serabutan Penghasilan lu berapa? Awal-awal sih cuma 600 ribu sebulan kan waktu jadi kuli gitu kan? Iya Terus Ke supir truk Berarti udah itu Sekali doang Sekali doang Rasanya Tentunya kayak mati Kenapa lu mau menyerahkan si lobang matahari itu ke supir truk? Kenapa? Karena itu ganteng banget Terus dia itu kayak jetly gitu Oh gitu Makanya aku kan pasrah aja dia diapain gitu kan? Gede? Engga gede banget cuman ganteng gitu Oh gitu Lu mau? Kenapa dia mau sama lu? Kredi duit Oh lu keong? Engga sih cuman kan Kalau itu apa dikasih buat makan aja sih kan Biasa supir truk kan bayarannya lama kan? Oh jadi si Mimipri ini kayak ini ya Kayak apa namanya? Yang suka biaya-biayain orang gitu Engga sih Itu kan murah kok cuman 50 ribu Oh lu ngasih ke supir truk 50 ribu buat ituin bolongan matahari lu? Sebetulnya aku gak mau Cuman dia pengen ngicipin keperawalan aku kan? Jadi aku paksa Ganteng juga gak rugi kan? Oh gitu Tapi cumi-cumi.com dulu gak? Iya cuman aku gak berani Dia gak berani nyumulut Kenapa? Kenapa? Gak tau Serem kali Gingit aku digigit gitu ya Terus pas terlenjik itu biasa aja? Biasa aja Lu isep dia dulu tapi kan? Iya sih Lu yang diisep? Aku diisep Masih diisep juga gak tapi? Engga Soalnya kan aku disitu jadi perempuan Eh ini ngomong apa sih? Oh jadi lu yang isep dia dong? Iya Oh gitu Oh gitu Abis itu udah gak pernah di toblos lagi? Untuk tahun ini belum Oh biasanya setahun berapa kali? Biasanya sih satu bulan sekali ya Cuman bulan-bulan akhir ini sebelum Ramadan ini gak Oh berhenti dulu Berhenti Tapi lu suka takut gak sih? Namanya orang suka main belakang kan? Apalagi sesama jenis gitu Takut kena penyakit menular, HIV, AIDS gitu Aku takut cuman kan aku gak pernah ngambil orang kota Jadi? Jadi? Kayak anak-anak kampung gitu kan Ini gak apa-apa ya? Gak apa-apa Ini kayak anak-anak kampung Kalau misalkan anak-anak kampung kan Dia bersih, gak ada HIV, HIV kayak gitu Tau dari mana? Ya karena kan pergaulannya tau Paling cuma nyupir doang kan Tapi dia mau kan? Bukan secara unsur kepaksaan kan? Enggalah dia yang mau Kadang dia kalau misalkan aku lagi sibuk konten gitu kan Dia ngechat Kapan ketemu, kapan ketemu gitu Kangen katanya Oh katanya Gitu deh Oh gitu Tapi lu suka kasih duit gitu Tapi yang penting mah tidak ada pemaksaan kan? Gak ada sih Aku gak pernah maksa Walaupun kita tidur sama Maksudnya aku sama laki Tidur bareng Itu samper Biar dari malamnya pagi gak pernah Aku gak sentuh Gak sentuh Gak sentuh Tapi lu suka cek-cek kesehatan gitu gak? Aku enggak Enggak pernah Jadi? Soalnya aku jarang Maksudnya Soalnya aku jarang begituan Oh gitu Pilih-pilih kan? Tapi kalo lu kayak pake lagi begituan Lu pake *** kan? Waktu itu enggak kan Ke bawah suasana Coba gimana ceritanya kok sampe enggak? Kan ceritanya kita kan kayak minum-minum Kalo di kamu kan amer kan? Amer Amer kan? Jadi dia datang ke perumahan aku gitu Terus abis itu minum-minum Terus dianya kayak nafsu gitu sama aku Sama lu Mungkin dia ngeliatnya kayak lu tuh Mimipiri beneran kali Dari Kayangan Kayaknya dia ngeliat aku Nikita Mirzani gitu kan? Oh gitu Makanya nafsu terus ke bawah suasana sampe subuh Itu jebolnya kita main dari jam 11 sampe jam 3 Waduh lama ya? Kan aku enggak pernah digituin sih Itu apa? Berak dulu Kok sampe lama banget loh soalnya? Ya karena enggak masuk-lasuk Kak Bolongan lu kecil banget? Ya kayaknya kayak gitu Kan aku abis OP juga Oh abis OP bool? OP ambeyen Oh gede-gede lu berarti ya? Iya tapi kan udah sembuh kan? Jadi dipake lagi udah bisa lagi Oh gitu Itu ambeyen itu karena lu suka seringnya di toblos? Atau emang penyakit? Penyakit karena aku dulu kuli Jadi kerja berat Oh berat Keluar semua di bool Nah waktu pertama kali lu di toblos belakangnya itu Kan belum pernah kan sebelumnya kan? Itu keluar teong nggak? Alhamdulillah nggak ada teongnya Nggak ada? Jadi bersih aja gitu Bersih Gimana caranya supaya nggak ada teongnya? Karena kita berak dulu kali ya Hahahaha Tapi waktu itu aku nggak ada teongnya Soalnya dia juga maksah kan Aku kan suka ala-ala yang di Oh gitu Jadi aku pertama gitu nggak mau Nggak mau Lama-lama yaudahlah kebawa suasana juga kan Enak juga Tapi orang tua tau nggak sih Kalau lu tuh sebetulnya suka cowok? Aku udah bilang sama mamaku Oh tapi mama yaudah yang penting yang Tapi kan mamaku orang tua jaman dulu Jadi nggak tau maksudnya Paling dikira cuma berteman aja Ya tapi kan kalau nyokap lu nanti lihat di Youtube ini jadi tau Keluarga gue tau Hahaha Tapi semua maksudnya terima-terima aja ya Terima lah Ya lah tapi mau bagaimana lagi ya Yang namanya kayak begini kan juga bukan berarti harus dijauhin Ya kan Yang penting tidak merugikan Ya kan tidak ada pemaksaan Bisa menghasilkan uang sendiri Ya alhamdulillah Ya kan Bisa membahagiakan orang tua Urusan dosa mah urusan lu lah ya Bener dong Iya Itu bukan urusan netizen Nah kan lu udah lama banget nih Namanya udah nggak pernah kedengeran lagi kan Di TV kan udah kelar Iya kan Iya kan Iya kan Berarti lu sekarang tinggal apa? Aku paling Youtube Baru subscribernya baru 100 ribu Terus endorse-endorse alhamdulillah jalan Paling game online yang mahal gitu Oh gitu Terus endorse-endorse apa yang kecil-kecilan gitu Kalo mau endorse Mimiper itu berapa sih ratenya? Murah Kadang ada yang sekedar membantu sih Aku seringnya kadang mereka tuh kayak ngerengek gitu kan Aku nggak tega paling aku minta segini gitu Terus dianya minta segini yaudahlah Kan saling membantu Yang penting ada ya Iya yang penting bisa makan aja Masukan tiap hari ada ya Alhamdulillah tiap hari ada Ucapan ulang tahun juga dibayar Oh gitu Berapa kalo mau ngucapin ulang tahun? Kadang ada yang 500 ribu, sejuta Oh gitu Rumah lu dari kota kendari ke rumah lu jauh nggak? Untuk yang di kampung kayaknya 3 jam 3 jam Emang lu punya rumah juga di kota? Tapi kecil Ya nggak apa-apa Itu yang baru dibeli? Alhamdulillah iya Dari uang endorse-an itu? Dari endorse, nggak dikumpulin sampe sekarang Beli cash atau kredit? Alhamdulillah cash Berapa duit? Disini murah kan cuma 150 juta Rumah? Iya Luasnya? Tiga kali empat gitu deh Tiga kali empat Itu kayaknya kalo ada gempa bumi Kayaknya langsung robo deh Hahaha Cuman buat nakang-ngapain lagi sih Oh Hotel mahal Tapi kalo nyokap ditaruh di kampung? Di kampung yang di rumah agak besar Oh itu juga beli dibangun? Dibangun sendiri sih Penghasilan, kalo boleh tau penghasilan Mimipri sekarang Rate nya berapa sih? Kisaran berapa? Kalo endorse paling foto Perbulan Perbulan Enggak Penghasilan sebulan kalo dikalkulasikan berapa? Untuk sekarang ya Kalo sekarang kayaknya menurun banget kayak 20an gitu Lumayan dong Untuk yang lu ga kerja apa-apa daripada 600 ribu Iya Kalo dulu Kalo yang awal-awal itu kan waktu itu agak itu soalnya rame Wapusan iya Karena Corona kan Iya Penghasilan terbanyak lu dari mana? Dari endorse Dari endorse Ini ga berani udah Udah males Iya Sekali doang Pernah megang duit berapa banyak dalam hidup lo? Hampir se M Pernah? Tapi iya 700 jutaan lah Kalo semuanya Terus Uangnya kemana? Jadi mobil, motor, rumah, dua Alhamdulillah Udah punya mobil sekarang Mobil kecil Lo tau gak kalo di Jakarta itu mobil itu adalah kaki Iya Iya buat syuting-syuting kalo diundang di rumah Iya Iya Bipri, ada banyak gak sih orang yang gak suka sama lo? Kita gak tau ya Banyak Banyak banget Katanya aku sombong lah Gitu Gitu Menurut lo atau lo sombong gak? Kadang Iya Tapi kadang-kadang ya menyembuhkan diri itu penting loh Iya Bukan berarti kitanya sombong atau gimana Cuman kalo kayak gue nih Gue sombong itu penting buat gue Iya Untuk orang yang sombong juga Gitu Tapi kalo untuk orang-orang biasa jangan Iya bener Gitu Kalo aku sombongnya untuk cowok sih gak ke orang-orang gitu Oh ke cowok aja gitu jual mahal gitu Iya Nih, nih gitu Kenapa lo gak coba keberuntungan di Jakarta gitu? Aku ke Jakarta kalo ada job aja misalkan ada tawaran sinetron, promo salon kayak gitu-gitu Cuman kalo untuk tinggal di sana aku kasihan mama aku udah tua Oh karena nyokap sendiri ya, bokap gak ada ya? Iya Udah gak ada Oh udah gak ada Lo happy gak sih dengan diri lo yang sekarang ini? Aku justru happy yang sekarang Kenapa? Karena maaf dihargai jadi bencong gitu kan Kalo dulu kan aku jadi laki-laki kayak gak ada harganya sih Terus? Ya lebih Kadang menjiwai lebih enak Apa-apa kita bisa beli walaupun gak mahal-mahal kan Misalkan makan, bisa kasih orang tua itu sih intinya gitu Seberapa susahnya sih mimi peri jaman dulu? Paling susah di kampung gak punya rumah Kadang aku ikut rumah pemerintah gitu kan Kayak yang di apa namanya Numpang rumah transmigrasi Pada saat aku ditinggal orang mama bapak aku kan Gak punya apa-apa Jadi aku harus kerja keras gitu Gak gengsi kuli Salon juga tapi salon eti-eti kan Koto-koto rambut kayak gitu Susah banget Udah gak ada yang paling susah Selain aku di kampung gitu Waktu itu gitu Susahnya gimana? Gak punya duit Kadang gak makan Kadang cuman makan batang pisang di dalemnya Kayak babi Soalnya kan itu makanan kayak gitu Cuman kita gak ada beras, gak ada apa gitu Kadang gak ada beras, gak ada apapun Iya Kan rumah aku juga di hutan kak Kayak gitu Mentesan muka lu kayak gini Kayak nama jin Kan peri semua di salon Oh iya beneran peri Gimana? Oh gitu Jadi lu tuh sempet merasakan yang gak makan seharian Gak makan Berapa lama jaman dulu lu bisa gak makan? Lama Nah aku ibaratnya naik-naik bisa makan enak Waktu 6 tahun ke depan ini Dulu-dulu aku kerjanya kadang jarang gak makan Uangnya disimpen buat orang tua gitu Kita lebih gak mementingkan diri sendiri gitu loh Paling sedih Mak waktu itu sampai kebayang sampai sekarang tuh Dulu gak makan apa? Makan apa? Kayak sedihnya sih Makan Kita gak ada Itu kan Gak ada nasi, gak ada apa Bapak udah gak ada Mama juga perempuan sendiri Terus Makan daun lombok gitu loh kak Daun lombok Dimakan buat direbus doang Supaya Kita anak-anaknya pada makan gitu Terus Ya itu sih Sama waktu Jalan ke warung Dilemparin tulang sama tetangga gitu kan Masa sih Dumi Allah Karena kita emang gak punya Jadi nanti orang Orang sembunyi gitu Terus kita ambil gitu Kalo disini kan emang Kalo miskin Gak miskin beneran Gitu Terus tulangnya diambil? Ya kan Masa sih Sumpah Dumi Allah Itu tahun Aku masih umur-umur 8 tahunan lah Belum bisa kerja Tiba aku udah bisa kerja Apa saja Aku kerjakan Berarti gak pernah makan daging dong? Lebaran doang Kalo sama terima rapot Pada saat itu Kalo kita mau lebaran Baru bisa makan ayam Itu pun dikasih Kalo acara di masjid Gitu Oh gitu Berarti lo bersyukur dong sekarang? Bersyukur banget Ada gak sih orang yang pernah jahatin lo Dulu Sebelum lo punya apa-apa Sekarang lo ketemu Mereka gimana ke Ada Ada yang jahatin aku Justru Dia kayak guru penjahat kes sendiri Guru sekolah kan Dia katanya aku sampah masyarakat Bencong kan Yang lainnya kan pada main bola Ini itu Aku nya kan kayak cewek Jadi udah kamu pulang aja Kamu itu sampah masyarakat gitu Tiba aku udah bisa ngasilin duit Terus terkenal Terkenal dia minjem duit aku Aku kasih Tetap aku kasih Karena aku emang gak pernah ada dendam sih Gitu Kayak gitu-gitu Ya itulah makanya ya Maksudnya buat semua orang Jangan pernah memandang orang sebelah mata Belum tentu orang yang Kalian Apa ya Yang kalian remehkan saat itu Mungkin 3, 5 tahun Atau berapa tahun kemudian Bisa jadi orang sukses Kita gak pernah tau Makanya kita sebagai manusia itu Selalu Selalulah menjaga Yang namanya Apa ya Menghargai Menghargai satu sama lain Memanusiakan manusia Itu yang diajarkan Sama semua agama yang kita anut sebetulnya Gitu kan Jangan songong Karena Ada lagi di atas yang lebih songong Gitu Nah Mimipiri Iya Kedepannya Mimipiri mau Bikin apa lagi Ini kedepannya aku Paling konten-konten sahur Udah mulai di tadi sama netizen kan Sahur Sahur Kaya gitu Kalo misalkan hari puasa Kan pasti Suara aku pada disimpenin di toa masjid Gitu Jadi mereka nungguin Kemarin posting di tiktok Yang nonton Hampir 3 jutaan Alhamdulillah Gitu Paling kembali ke konten yang awal Kayak baju-baju yang Dari daun Kayak gitu Kan Job-job besar kan Udah gak ada Karena Corona ya Bener Mudah-mudahan Corona cepat berlalu Oke Mimipiri Pesan untuk netizen nih ya Karena kan lu udah mulai menurun ya Lu akan buat guru hara apa? Pesannya sih aku mau buat gebrakan lagi Aku mau balik lagi, mau seksi lagi Mau ngebencong lebih panas lagi Iya Soalnya kalo gak ngebencong kita gak makan Iya bener Iya bener Pokoknya Mimipiri tetap jadi diri sendiri Iya Ingat, tidak boleh fake Karena pertemanan ini sangat luas Ketika lu berurusan dengan satu orang Dan akhirnya lu ketemu lagi sama orang itu Itu kan jadi tidak nyaman Pokoknya jadi diri sendiri Jangan merugikan orang lain Selalu sayang sama orang tua Selalu bantu sekitar Iya Karena banyak banget nih Mimipi kan sekarang udah sukses Banyak banget yang harus ditolong Karena apapun yang kita dapat Kita harus berikan juga 25% nya Untuk orang-orang yang membutuhkan Iya Jangan lupa, lu beramal gak? Kadang-kadang Tapi karena lu juga belum terlalu Iya Gak ada masalah, yang penting inget ya Paling beberapa bulan sekali Oh tidak apa-apa, gak ada masalah Oke lah kalo begitu Karena sebentar lagi sudah mau masuk ke bulan Ramadan ya Gue dan semua tim gue dari Crazy Nick Miril Memohon maaf yang sebesar-besarnya Kalo misalkan konten gue ada yang tidak berkenan di kalian Dan untuk bintang tamu juga yang pernah gue undang Minta maaf juga kalo ada kata-kata gue yang salah Maupun disengaja ataupun tidak Semoga Ramadhan kita di tahun ini bisa memberikan kita banyak nikmatan Kuasanya gak ada yang bolong dan membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi di kemudian hari Amin ya Rabbal Alamin Gila ya Iya karena ini udah mendekati Ramadhan tinggal berapa hari lagi loh Iya kan? Iya pokoknya kita maaf-maafan dulu satu bulan ini Setelah Ramadhan kita mulai lagi Gila lagi ya? Karena biar gimana pun ya, kita harus menghargai loh Namanya Ramadhan itu cuma setahun sekali Kalo bisa segala sesuatunya itu memang harus di stop sih Kalo gue sih begitu ya Bukan berarti jadi orang yang menafik tapi gue menghargai Ramadhan Ramadhan, bulan suci, penuh berkah dan kenikmatan Oke kalo begitu sampai ketemu lagi di konten-konten Syarii Karena kita mau masuk bulan Ramadhan ya Berhijab dong Iya Dan konten-konten yang membantu banyak orang Khusus di bulan Ramadhan Satu bulan full ini gue akan memberikan karyansubuhan Bagaimana cara memberikan sedekah dan beramal yang baik dan benar Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya Bye bye Bye